Bupati Bangli meresmikan secara perdana pendistribusian air bersih perumda air minum Tirta dan Warta Kabupaten Bangli kepada tiga desa di Kintamani. Teralirinya, air bersih ketiga desa ini merupakan kali pertama sejak 77 tahun Indonesia Merdeka. Pendistribusian perdana air bersih perumda air minum Tirta dan Warta Kabupaten Bangli oleh Bupati Bangli Sangyoman Sedana Arte ditandai dengan pembukaan keran air minum. Bupati Bangli yang didampingi wakil Bupati DPRD Bangli, warga dan tokoh masyarakat setempat tampak gembira dengan derasnya air bersih mengalir dari keran yang baru dibuka tersebut. Bupati Bangli pun tak segan langsung mencuci muka dengan air bersih yang kehadirannya sangat dinanti masyarakat setempat. Tiga desa di Kintamani yang baru menikmati air bersih tersebut yakni Desa Suter, Desa Abang Songan, dan Desa Abang Batu Dinding. Air bersih ini akan mengaliri dua ribuan kakak di tiga desa tersebut termasuk beberapa wilayah di sekitarnya. Pihak Perumda Air Minum Tirta dan Warta Bangli mengatakan, terdistribusikannya air ketiga desa ini merupakan implementasi dari visi Bupati Bangli untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Bangli. Untuk tahap awal, air minum ini akan mengaliri tiga hari seminggu beberapa jam sehari dan dipastikan pada akhir Juni ini akan mengalir tujuh hari seminggu selama 24 jam. Perumda Tirta dan Warta Kabupaten Bangli pun akan terus memperbaiki layanan dengan meningkatkan jalur distribusi sepanjang 12 km yang menelan anggaran 600 juta rupiah. Terkait rencana tersebut pihaknya memohon dukungan dari Bupati Bangli. Sementara Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte mengatakan, pendistribusian air bersih ini merupakan program kerja prioritas pihaknya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Bangli. Teralirinya air bersih ketiga desa ini juga berkat sinergi dan bantuan BKK dari Gubernur Bali WN Koster, salah satunya untuk pengadaan lima pompa yang kini bisa menghasilkan 60 liter air bersih per detik yang sebelumnya hanya 40 liter air bersih per detik. Keberadaan air bersih ini tidak hanya bisa dinikmati untuk tiga desa ini, namun juga desa-desa lain di sekitarnya setelah proyek ini rampung. Bupati Bangli menambahkan, pendustrian air bersih ke daerah-daerah yang sebelumnya susah air minum ini merupakan upaya percepatan pembangunan dan mengejar ketertinggalan. Setelah puluhan tahun ketiga desa ini tidak teraliri dengan air BDAM, maka hari ini air sudah masuk ke sini. Yang mana kita tak ketahui bahwa air ini adalah salah satu kebutuhan dasar daripada masyarakat di ketiga desa ini. Selama ini mereka membeli air minum setiap bulannya, nah mudah-mudahan dengan masuknya air BDAM Kabupaten Bangli ke daerah ini, ke depan tentu akan lebih lagi meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat di ketiga desa ini. Dan akan dilanjutkan dengan pendistribusian ke rumah-rumah, sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh BDAM itu sendiri. Sementara itu perbekal desa Abang Batu Dinding, Madi Dikse mengapresiasi perjuangan Bupati Bangli, sehingga terwujudnya pendistribusian air bersih ketiga desa di Kintamani ini. Hal ini akan sangat bermanfaat dan mengatasi krisis air yang kerap terjadi pada musim kering. Sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan air minum, masyarakat akan membeli air bersih dengan harga yang cukup mahal. Di tahun ini masyarakat betul-betul bergembira, bergembira dengan air bersih masuk ke ketiga desa ini. Harapan kami selaku perwakilan daripada masyarakat ketiga desa ini berharap untuk bulan Juli ini, di akhir bulan Juli ini, sesuai dengan komitmen Bapak Bupati, semua masyarakat sudah diadiri oleh air ini. Setelah air bersih berhasil mengalir di desa Abang Batu Dinding, Abang Songan dan desa Suter ini, sukses, Bupati Bangli akan segera menyasar desa-desa lainnya yang mengalami kondisi serupa.